Halo pemirsa atau driver, sudah lama sekali Jaguar tidak membuat compact executive sedan. Terakhir adalah di 2009 ketika mereka menghentikan produksi Jaguar X-Type. Tapi X-Type sendiri dinilai oleh penggemar Jaguar, tidak pure Jaguar karena masih banyak campur tangan Ford di situ. Dan akhirnya, sekarang mereka mengeluarkan mobil baru yang akan bersaing di kelas Mercedes-Benz C, BMW seri 3, dan Audi A4, yaitu Jaguar X-E. Sekarang kita lihat seberapa hebat mobil ini. Kita mulai dari eksteriornya dulu. Dari bagian depan bisa terlihat kalau Jaguar X-E ini menggunakan bahasa desain global Jaguar yang ini sedikit terlihat mirip X-F yang memang satu kelas di atasnya. Tapi ini Jaguar, jadi pasti perhatian mereka ke detail begitu luar biasa, kita bisa lihat lampu. Lampunya ini adalah B-Function HID. Jadi dia bukan LED, dia HID. Dia baik lampu dekat maupun lampu jauh, HID semua. Dan di dalamnya itu ada tulisan Jaguar, B-Function HID, 66mm lens, 3200 lumen. Ini tulisan yang kecil tapi membuat lampunya jadi seperti lensa kamera. Kemudian detil-detil chrome di dalamnya dan ini adalah LED DRL yang menyala sangat cantik di siang hari. Dari bagian depan mobil ini langsung menunjukkan identitasnya bahwa saya sebuah Jaguar. Dari samping Anda bisa melihat bentuk bodinya yang proporsional. Dia tidak seperti Jaguar biasanya yang mungkin bagian bagasinya panjang, kap mesinnya panjang. Oke kap mesinnya masih agak panjang tapi Anda bisa lihat di bagian belakangnya itu pendek. Dan ini menimbulkan impact desain seperti coupe. Apalagi ditambah dengan insang khas Jaguar di sini. Jadi terlihat bahwa mobil ini memiliki penampilan yang paling sporty di kelasnya. Band yang digunakan 18 inci, ukurannya 245-40 R18. Dan ini kelihatannya kalau buat Anda penyuka modifikasi masih bisa dibesarkan lagi sampai 21 inci mungkin. Dan akan membuat impact penampilan yang begitu drastis. Kita ke belakang. Di belakang ini lampunya terkesan simple. Tapi di malam hari ketika menyala dia hanya garis ini saja yang menyala. Dan membuat lekukan dengan kontur seperti Jaguar F-Type. Sangat cantik di malam hari. Dan mobil yang didesain oleh Ian Kalum ini terlihat memang paling dinamis. Dan paling berkelas di antara rival-rivalnya. Oke itu balik lagi ke masalah selera. Tapi bagi kami pribadi ini tidak ada yang salah dengan desain luar dari mobil ini. Di balik kap mesin, terletak unit 2000 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga 200 HP serta torsi 280 Nm. Tenaga ini artinya lebih besar daripada yang dimiliki oleh BMW 320i serta Mercedes-Benz C200 yang menjadi rival utamanya. Bagi Anda yang menginginkan tenaga lebih, maka tersedia juga varian Air Sport dengan mesin yang sama namun dengan tuning yang berbeda yang menghasilkan 240 HP dengan torsi 340 Nm. Oke sekarang kita lihat bagasinya. Senang ya lihat logo ini. Beda ya Jaguar. Dalam hal akomodasi bagasi, harus diakui memang dia tidak selega rivalnya. Dia lantai cukup tinggi dan dia juga tidak terlalu besar volumenya. Tapi masih cukup untuk sebuah komper besar atau sebuah club golf. Di bawah, dia memiliki ban serep. Ban serepnya adalah tipe temporary. Jadi dia hanya untuk pemakaian sementara. Tapi minimal Anda punya ban serep. Rival-rivalnya menggunakan RFT. Dia belum masih normal seperti biasa. Oke sekarang kita sudah berada di dalamnya dan saya akan menunjukkan apa saja yang diberikan oleh Jaguar X-E. Pertama adalah, begitu kita masuk ke kabin, kita akan disambut oleh logo Jaguar dan kucing terbang di instrumen serta di head unit. Sekarang kita nyalakan dulu. Nah, begitu menyalakan sudah terasa kesan spesial. Yang pertama oke lah, instrumen itu bergerak ke arah maksimum semua. Kemudian tuas transmisinya yang dari bawah itu langsung timbul ke atas. Ini sebenarnya sudah ada dari Jaguar XF, generasi XF. Tapi tetap saja terlihat sangat keren. Dan memang dia menggunakannya tidak senatural transmisi biasa, tapi cukup mudah dan ini lebih ke arah fashion ketimbang fungsi. Secara keseluruhan, desain interiornya kalau Anda bisa lihat sendiri, wow, ini sangat memukau ya. Memang Mercedes-Benz C-Class lebih artistik kelihatannya, cuman ini lebih berkesan elegan tapi tidak sampai terlalu terjebak dalam permainan kurva-kurva yang rumit. Dia simple, tapi dia berkelas dengan material-material yang kualitas terbaik. Tombol-tombolnya juga didesain sangat artistik. Kalau Anda bisa lihat tombol di setir ini, dia bukan hanya setir ditempel di tombol-tombol-tombol, tapi dia ada lekukan-lekukan yang membuatnya terlihat cantik. Dan ketika dipegang juga dia sangat intuitif. Jadi Anda tidak perlu melihat, Anda tinggal pencet-pencet saja. Kemudian ada tombol mode berkendara di sini, secara total ada empat. Yang pertama adalah normal, kemudian ada eco, kemudian ada winter. Winter ini dia mengurangi responsivitas dari tenaga, memang tidak terlalu terpakai di Indonesia, tapi ini sudah ada dalam standarnya. Dan yang paling kiri itu adalah dynamic mode. Jadi dia membuat mesin lebih respons. Dan ketika dynamic mode ini kita pencet, langsung ada tulisan dynamic. Dan seketika instrumen itu berubah menjadi merah warnanya. Langsung meningkatkan adrenalin. Lantas, ini dynamic mode untuk mesin. Untuk transmisi Anda bisa masuk ke sport mode. Jadi di sini ada D, ada S, sport mode ini untuk transmisinya. Dan ini untuk responsivitas mesinnya. Anda bisa memilih sendiri sesuai kemauan Anda, apa yang Anda butuhkan pada saat Anda mengendarai mobil ini. Stability control, oke. Kalau dia dipencet sebentar, dia hanya traction controlnya yang mati. Kemudian kalau dia dipencet lama, maka seluruh kestabilan control dari mobil ini dia mati total. Kemudian ada rem parkir elektrik, oke. Ini juga sudah biasa di kelasnya. Tapi yang unik adalah ini, tombol yang membuat kami mencari-cari ini tombol apa sebenarnya di depan rem parkir ini. Dia disebut oleh Jaguar sebagai ASPC. All Surface Progress Control. Jadi ini adalah semacam cruise control tapi untuk kecepatan rendah. Kalau Anda lewat jalan yang licin atau jalan yang agak rusak di mana harus menjaga kecepatan. Di sini Anda bisa mengaktifkan ASPC ini dan mengaktifkannya dengan tombol di cruise control. Setelah itu mobil akan dijaga dan traksi ban juga akan dijaga. Ini mirip seperti di Range Rover kalau Anda ingin crawling, Anda ingin meraya pelan dan dia membaca surface jalan dengan ASPC ini. Jadi dia di kecepatan rendah, dia jaga semua traksinya optimal sehingga mobil bisa melaju dan ketika turun juga dia akan melakukan pengereman supaya mobil tidak terlalu kencang jalannya di jalan yang sangat curam. Ini adalah unik di kelasnya, mungkin tidak akan terlalu banyak berguna tapi ada di versi Indonesia ini. Sistem multimedia yang digunakan oleh Jaguar XA ini juga baru. Dia bentuknya ringkas tapi integrated dan dilengkapi dengan touchscreen. Selain menu yang ada di touchscreennya, Anda juga bisa mengakses menu melalui tombol-tombol besar yang ada di sampingnya sehingga memudahkan Anda. Karena Jaguar tidak ingin Anda terlalu ribet dengan sistem multimedia-nya. Mungkin buat pecinta gadget Anda akan lebih senang di Mercedes-Benz C-Class atau BMW seri 3 yang bisa Anda banyak utak-atik. Dia tidak terlalu banyak yang bisa diutak-atik tapi cukup memenuhi basic fungsi yang dibutuhkan oleh seorang pengemudi. Dia juga sudah dilengkapi dengan navigasi, kemudian dia pengaturan AC juga dari sini. Dan ada konektivitas bluetooth telpon yang sangat mudah untuk dihubungkan. Seperti kita lihat di sini langsung sudah terhubung telponnya. Dan ini akan benar-benar mempermudah Anda pada saat pengaturan perjalanan. Dan kalau ada SMS, dia bisa membacanya seperti ini. Sekarang tiba-tiba ada message dari teman selama saya. Oke, oke. Saya bisa show di sini. Nah, ini saya bisa jawab atau bisa kalau lagi jalan Anda bisa template reply. Bentar ya, saya kita reply dulu. Kita reply. Jangan deh, kita reply ini aja. Oke. Sudah? Beres semuanya? Dan anyway, dia juga yang menarik dari mobil ini adalah ketika Anda geser ke kanan. Ini ada echo data oke itu untuk melihat berapa hemat Anda mengemudi, driving style, kemudian fuel consumptionnya berapa. Kemudian Anda juga bisa melihat histori dari fuel consumption sebelumnya. Tapi yang istimewa adalah menu ini, valet. Jadi ketika Anda mau memberikan mobil ini ke valet, maka Anda tinggal memencet valet. Kemudian Anda masukkan pin terserah Anda berapa, dua kali, mengkonfirmasi biar enggak salah. Sudah. Langsung valet mode activated. Ketika valet mode ini activated, dia audio tidak bisa menyala. Jadi Anda yakin bahwa petugas valenya tidak akan nongkrong di dalam mobil Anda untuk mendengarkan lagu karena dia tidak bisa berfungsi audionya. Kemudian bagasi juga tidak bisa dibuka sehingga Anda bisa meletakkan barang-barang yang berharga di dalam bagasi. Setelah selesai valet, Anda dengan mudahnya tinggal pencet valet dan masukkan lagi pin yang tadi Anda sudah set. Terlihat sekali bahwa mobil ini masih meneruskan heritage-nya sebagai mobil bangsawan yang mungkin tidak perlu parkir sendiri. Kalau pakai Jaguar, Anda selalu valet dan makanya disediakan khusus valet. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang ini bukan tempat yang terlalu lega. Dia space yang tersisa untuk saya itu tidak terlalu banyak. Di depan adalah posisi mengemudi saya dan saya posturnya 177 itu pas-pasan sama ruang kepalanya. Karena dia berbentuk seperti kup jadi melandai dan itu membuat kalau lebih tinggi lagi dari saya, Anda tidak akan bisa duduk tanpa kepala Anda menyentuh. Posisi duduknya juga lumayan tegak, jadi ini memang bukan mobil buat penumpang. Kalau Anda mau pakai supir kemudian duduk di belakang, rivalnya akan memberi lebih baik dari ini. Mantap kalau Anda bawa teman-teman Anda dan duduk di tengah, ini ada channel, ada saluran besar karena dia penggerak belakang. Jadi dari depan ke belakang lewat sini sehingga Anda tidak bisa kakinya relax dan kepala pasti mentok. Jadi sebaiknya mobil ini dipakai oleh 4 orang saja dan memang pengalaman terbaik ada di depan bukan di belakang. Tapi dia masih ada AC, AC untuk penumpang belakang 2, kanan dan kiri. Dia tidak ada pengatur apapun, hanya pengatur ventilasinya, tidak ada pengatur elektronik. Tapi attention to detailnya lagi-lagi, ada tulisan Jaguar di tuas pengaturnya ini. Begitulah bagian pertama dari review Jaguar XE kami. Jangan lupa klik like, komen, serta subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Serta Anda juga boleh main-main ke website kami di www.autodriver.com. Sampai jumpa di bagian kedua. Sampai jumpa di bagian kedua.